Juga ini dari mana nih? Dari Pekalongan, luar biasa. Pekalongan, kota Batik ya Pekalongan. Ya oke. Sama istrinya atau sama siapa mas? Sendiri. Oh sendiri. Biasanya jamah juga selama perjalanan menjokohotel itu banyak toko-toko guys. Banyak warung-warung. Jadi mereka bisa belanja. Nah ceritanya sekarang kita sedang ada di Pasar Seng. Nah sekarang kita melihat dua sejoli yang lagi asik berdua-duaan guys. di Arabi Cafe. Lagi minum apa? Pak Haji banyak banget Pak Haji minumnya. Waduh. Terima kasih ya udah subscribe. Masya Allah. Keren ibu. Luar biasa. Oke. Ibu, Niki. Jangan maaf saking pun di ibu. Ngaruhan Pak. Masya Allah. Ini mau manasik ya. Yeay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manasiknya lancar. Amin. Amin. Semuanya sehat semuanya. Amin. Wah, bahagianya bisa minum air jam-jam guys. Ini jam-jamahnya banyak banget guys. Dan sekarang kita akan lanjut ke Bukit Safa. Tuh yang ada di sana tuh. Ya. Ada di sana itu Bukit Safa. Nanti jalan ke sini. Terus sampai ke Bukit Marwah. Itu nanti dihitung satu kali. Nanti dari Marwah jalan lagi ke sini ya. Sampai ke Bukit Safa. Dihitung dua kali. Dan nanti para jamah itu akan melakukan sebanyak tujuh kali putaran. Nah, di tengah-tengah perjalanan guys. Nanti ada lampu yang berwarna hijau. Ya, seperti ini nih. Nah. Ya, nih. Kelihatan nggak ya guys? Coba kita lihat ya. Nah, ini nih guys. Kelihatan nih. Nih, kelihatan nih ya. Nih, ada lampu warna hijau ya. Nanti ketika sudah sampai sini. Nah, tuh. Kelihatan kan lampu hijaunya. Sudah sampai sini nanti jamah itu lari-lari kecil guys. Terutama untuk yang bapak-bapak ya. Seperti itu. Yang ibu-ibu jalan seperti biasa. Kita lihat guys jamahnya sampai mana guys. Nah, ini jamahnya nih. Sedang berjalan menuju ke sini guys. Oke guys. Ini ya. Lintasan Sai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tuh. Mirip banget guys. Nah, tuh. Seperti ini guys. Mirip banget guys. Akhirnya, sekarang kita akan menanjak ke Bukit Safa. Nah, nanti biasanya di sini akan dipandu nih. Biasanya nih. Membaca doa merdaki Bukit Safa. Ini emang jalannya dibikin agak naik gitu guys. Supaya mirip dengan kondisi Bukit Safa di Masjidil Haram. Nah, tuh. Dia seperti ini guys. Nah, sekarang jamaah mau mulai selesai. Nah, sekarang jamaah mau mulai selesai. Dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah guys. Nah, sekarang kita akan menuju ke Bukit Marwah guys. Untuk melakukan putaran yang pertama. Nah, ini guys penampakan jamaah yang baru melaksanakan sa'i dan mereka sekarang mau melaksanakan tahalu atau mencukur rambut. Nah, ketika sudah mencukur rambut berarti selesai sudah prosesi ibadah umrohnya. Nah, yuk kita lihat nih jamaahnya nih. Nah, seperti ini ya guys. Luar biasa guys. Jadi ini lintasannya benar-benar panjang guys. Hampir mirip jaraknya dengan yang di Masjidil Haram. Nah, seperti ini guys. Nah, setelah beres umroh, biasanya jamaah kembali ke hotel. Nah, selain kembali ke hotel, biasanya jamaah juga selama perjalanan menuju ke hotel. Itu banyak toko-toko guys. Banyak warung-warung. Jadi, mereka bisa belanja. Nah, ceritanya sekarang kita sedang ada di Pasar Seng. Wah, banyak nih ada oleh-oleh nih berupa kerudung, sarung, gamis, daster jubah, dan lain sebagainya peci-pecian. Bahkan, mainan anak-anak juga ada guys. Luar biasa. Nah, ini ya Pasar Seng seperti ini ya kira-kira ya. Nah. Selanjutnya, sekarang saya sedang berada di pelataran Masjid Nabawi. Ceritanya guys. Dan ini tiang-tiang ini, ini sepertinya tiang-tiang yang ada payungnya. Kayaknya masih terus dibangun ya guys, belum ada payungnya. Tapi udah mirip sih. Dan di belakang sana, nah ini ceritanya Masjid Nabawi. Keren banget. Kali kita ada di Masjid Al-Haram. Sekarang lanjut ke Masjid Nabawi. Yuk kita lihat seperti apa dalamnya ya. Ini sangat membantu jamaah nih yang mau manasik ya. Seperti itu. Nah guys, benar-benar mirip guys. Dalamnya luar biasa guys. Nah ini ada Bu Haji. Bu Haji, Assalamualaikum. Bu Haji. Waalaikumsalam. Dari Raudoh ya Bu Haji ya? Ya. Masya Allah luar biasa. Nah ini dia guys dalemnya. Wuh, benar-benar mirip guys dengan Masjid Nabawi yang aslinya. Tuh, luar biasa ya. Luar biasa banget guys. Nah, ceritanya sekarang kita sudah sampai di Raudoh. Sudah sampai di bagian paling depan Masjid Nabawi. Nah guys, ini karpetnya mirip banget guys. Dengan yang ada di Masjid Nabawi. Lihat tuh. Waduh, luar biasa. Nah itu yang di ujung sana tuh. Nah itu di ujung sana. Di balik tirai itu. Itu adalah makam Nabi Muhammad SAW. Ini mimbar Rasul ya. Nah dulu itu rumahnya gitu ya. Jadi, Jadi, Antara rumahku dan mimbarku adalah bagian dari taman-taman surga guys. Nah, jamaah umroh maupun haji yang datang ke kota Madinah. Pasti mereka ingin sekali bisa masuk ke Raudoh. Dan kira-kira seperti ini gambaran Raudohnya ya guys. Tuh, mirip banget guys. Luar biasa. Jadi teman-teman ya yang ingin mempelajari bangunan-bangunan tempat-tempat haji dan umroh. Sesekali kalian bisa datang ke sini langsung kunjungi Tirdaus Fatimah Zahra. Nah, insya Allah disini tempatnya bisa memberikan kita gambaran lebih detail gitu ya. Sebelum kita benar-benar berangkat ke Tanah Suci. Oke, para penonton kebetulan ketika saya sampai sini bertemu dengan jamaah yang baik hati dari Kabupaten. Tahun depan berangkat umroh semuanya. Dadah! Dadah!